Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK di 29 kecamatan di Kabupaten Serang. Dan ada sejumlah lokasi yang dilarang untuk dipasangi alat peraga kampanye. Komisioner KPU Kabupaten Serang, Siti Mariam, mengatakan pihaknya sudah menetapkan surat keputusan penetapan titik pemasangan APK sesuai peraturan kampanye yang telah diatur dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 dan PKPU No. 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Pemasangan APK oleh peserta pemilu dapat dilakukan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari masa kampanye di lokasi yang telah ditentukan. Untuk lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang yaitu taman dan area alun-alun milik pemerintah dan swasta. Tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya. Lokasi lain atau fasilitas umum yang dilarang dipasangi APK dalam pemilu 2024 yaitu seluruh area pasar di wilayah Kabupaten Serang baik milik pemerintah maupun swasta. Area bank milik pemerintah maupun swasta, jembatan, lampu pengatur lalu lintas, dan halte bus. Seperti ini kan nanti akan kita sampaikan titik-titik mana saja yang memang tidak diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye yang sesuai dengan PKPU 15. Contohnya ada tempat ibadah, terus juga rumah sakit, terus ada tempat pendidikan, terus gedung milik pemerintah, itu tidak boleh juga. Sementara terkait pemasangan APK di pohon-pohon, meski tidak ada larangan namun diharapkan tidak dilakukan. Selain mengganggu keindahan lingkungan, tentu hal tersebut mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kawasan setempat.